Dikta goda Aziza Salsa saat ultah, ekspresi panik istri Pratama Arhan jadi ledekan. Pesta perayaan ulang tahun Aziza Salsa rupanya berlangsung meriah dan mewah. Sederet pesohor tanah air diundang untuk meramaikan momen spesial pertambahan usia istri Pratama Arhan ini. Tentunya selama acara berlangsung terdapat beberapa momen yang menjadi sorotan publik. Salah satunya tatkala Aziza Salsa diminta berdiri di atas panggung menemani Dikta menyanyi. Perempuan berusia 20 tahun itu tampak canggung saat berada di atas panggung. Ia tampil mengenakan kostum Jesse dari film Toy Story. Selama Dikta bernyanyi, Aziza Salsa menatap malu-malu ke arah mantan personel Yofi & Nuno tersebut. Gesturnya pun terlihat canggung dengan kedua tangan saling dikaitkan di depan tubuh. Kecanggungan Aziza Salsa semakin bertambah tatkala Dikta mendadak menghentikan nyanyiannya dan mulai menyinggung mengenai Pratama Arhan. Mendadak Dikta menanyakan keberadaan pesepak bola tersebut pasalnya ia tak terlihat di acara ulang tahun istri sendiri. Wah suaminya mana nih suaminya, celetuk Dikta dibalas sorak-sorai penonton. Sementara itu, Aziza Salsa hanya bisa tersenyum kaku dengan gestur tubuh yang tegang. Alhasil wajah dan gestur tubuh Aziza Salsa ini mencuri perhatian publik dan menuai beragam komentar dari warganet. Terlebih usai diunggah ulang oleh akun TikTok Pimberies. Beberapa warganet menduga bila sikap canggung Aziza Salsa tersebut lantaran ia merasa tak enak dengan sang suami yang sedang berada di Jepang. Ziza Komuk cemas-cemas takut, celetuk seorang warganet. Dia panik, takut dibuli, juga gak enak sama suaminya juga. Dua-duanya panik, timpal warganet lain. Bener-bener Zize panik takut banget lakiknya ngereok teriak, woi, sahut warganet yang berbeda. Sebagai informasi, meski Pratama Arhan tak hadir di acara ulang tahun sang istri, namun ia telah menyiapkan video dirinya untuk diputar di acara tersebut. Tak malu-malu lagi, ia terang-terangan memanggil Aziza Salsa sebagai, istriku, dan mengumbar kata cinta di akhir video. Terima kasih telah menonton!